Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Jena saya Ecosunerio 80 Untuk saat ini adalah Musim tanam padi Dimana petani Sedang membuat Penuh padi Yang ditebar di sawah-sawah Akan tetapi Untuk saat ini Hamatikus baru sedang Merajalilah Hampir semua tanaman padi Atau bibit padi Yang ditanam Atau disebar Kebanyakan dimakan Oleh ikus Sehingga Calon padi yang akan ditanam Berkurang Dari jumlah awal Dan kebanyakan Rusak dimakan Oleh hamatikus Maka dari itu Kita sebagai petani Harus rajin Untuk ke sawah Memeriksa benih padi kita Apakah aman Atau dimakan Oleh hamatikus Sehingga Banyak petani Yang membuat Atau menyebar Benih padi lagi Dari awal Sehingga Sehingga musim tanam Akan bertambah Panjang Dan panenya pun Juga akan bertambah Harinya Menjadi Beberapa kali Lipat Harinya Untuk Tanam Padinya Oleh karena itu Kita sebagai petani Harus Rajin Menyiasati Bagaimana Agar Benih Padi yang ditepar Aman Dari hamatikus Ada mungkin Sebagian Sawah Yang aman Dari tikus Tetapi Ada yang Habis Dimakan Oleh Menyiasat Ya Tersebut Kita perlu Antisipasi Untuk Tanaman Padi Yang ditebar Perlu Diamankan Dari hamatikus Dengan Cara Seperti Berikut Ini Dalam Gambar Bibit Padi Yang Sudah Disbar Dilahan Sebaiknya Dipakari Dengan Seng Ataupun Plastik Sehingga Tikus Tidak Bisa Naik Atau Masuk Ke Lokasi Padi Yang Kita Tebar Insyaallah Padi Benih Akan Aman Dari Tikus Demikian Video Singkat Dari Kita Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih